Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan menyelesaikan proyek pembangunan Ibu Kita Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Hal itu disampikan Prabowo di hadapan Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelum digelarnya Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Senin, 12 Agustus 2024. Oh pasti kita selesaikan, kata Prabowo. Menurut Prabowo pembangunan Ibu Kota baru secara keseluruhan memakan waktu yang tidak sebentar sebagaimana yang juga terjadi di negara lain. Prabowo mengatakan dirinya akan berupaya agar pembangunan IKN bisa rampung secepatnya. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan semua kemampuan kita. Kalau saya optimis saya lihat. Saya kira bagus sekali, katanya. Prabowo memprediksi bahwa IKN dapat mulai digunakan dengan baik pada 5 tahun mendatang. IKN sudah tampak bagus pada 6 tahun mendatang. Semenfara itu Jokowi menceritakan suasana di IKN. Menurut Presiden Udara di IKN sejuk dan bersih sesuai dengan yang diimpikan selama ini. Pukas ini kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya. Kalau tidak salah pernah disebut puluhan berapa puluh tahun. Sebagaimana Ibu Kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan. Tapi kalau saya optimis ya. Dalam 4-5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Jangan lalu Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!